PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Roma Pasal 2 Ayat 1 Karena itu hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain Engkau sendiri tidak bebas dari salah Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama Demikian firman Tuhan Jangan menghakimi Tanpa kita sadari Kita sering tanpa berpikir untuk menguji kebenaran Suatu hal akan orang lain Namun kita terlebih dahulu langsung menilai bahkan menghakimi Sesuai dengan apa yang kita lihat saja Contoh kecilnya Ketika kita melihat cara berpakaian orang lain Mungkin dalam hati kita akan menggerutu akan sikap orang lain Namun disitulah terlihat Bahwa kita sudah jatuh ke dalam hal menghakimi sesama Menghakimi adalah sikap mengadili Atau memposisikan diri sebagai hakim Dan saat itu kita seolah di pihak yang paling benar Atau yang benar Sehingga membuat tuduhan Memfonis orang lain bahwa dia sedang salah Ketika kita menghakimi Sesama kita Maka di dalamnya sudah ada penilaian Dan bahkan dapat menyakiti hati orang lain yang kita Tuduh Atau orang yang kita hakimi Karena itu dalam teks ini Rasul Paulus Ingin menegaskan Tentang hal Jangan menghakimi sesama Paulus menjelaskan Pada dasarnya semua orang itu berdosa Dan Allah Mengambil posisi Bahwa dia Tidak memandang bulu Tidak membedakan antara orang Yahudi atau Yunani Tidak membedakan Atas suku Tentunya dengan memandang bahwa manusia itu semua berdosa Maka ia akan memberikan hukuman Bagi yang berdosa Dan ketika Tuhan memberikan Anugerahnya Maka Tuhan juga akan memberikan Kepada semua orang yang berdosa Tanpa terkecuali Untuk itu dengan penegasan Paulus dalam teks ini Sebenarnya mengingatkan terlebih dahulu Kepada orang Yahudi dan orang Yunani Untuk tidak Menghakimi sesama Untuk apa gunanya kita menghakimi sesama Sama seperti dalam Matius pasal 7 ayat 1 dikatakan Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu Padahal ada balok di dalam matamu Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Dan jangan buru-buru menghakimi orang lain Tetapi belajarlah memahami Bila kita ingin dipahami oleh orang lain Kita pun harus terlebih dahulu dapat memahami orang lain pula Kalau kita tidak menyenangi Ada penghakiman atas kita dari sesama kita Maka sangat baik jika kita tidak melakukan penghakiman itu untuk orang lain Biarlah Allah yang menjadi Hakim yang adil Untuk mengereksi Menyatakan yang salah Atau yang benar Atas apa yang kita lakukan Jadi penghakiman itu adalah bagian Tuhan Bukan bagian kita Jangan mengambil hak yang bukan hak kita Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar Horas Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita lakukan